Baiklah, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Anissa Novalia, Febrianti Lydia Sampepolan, dan Kairul Umam akan mempresentasikan kasus Shell di negeria terkait transaksi safe sex. Gembaran perusahaan Royal Dutch Shell PLC atau lebih dikenal sebagai Shell adalah sebuah perusahaan minyak dan gas multinasional yang berkantor pusat di Belanda. Terbentuk karena bergabungnya Royal Dutch Petroleum dan Shell Transport and Trading. Shell merupakan perusahaan terbesar ketujuh di dunia jika dilihat dari pendapatannya dan juga merupakan salah satu dari enam perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia. Shell adalah perusahaan induk yang memiliki secara langsung atau tidak langsung investasi di berbagai perusahaan yang membentuk Shell. Shell bergerak di seluruh dunia dalam industri minyak dan gas dan juga memiliki minat dalam bahan kimia dan bisnis terkait energi lainnya. Perusahaan ini didirikan di UK dan berkantor pusat di Belanda, dengan sahamnya diperdagangkan di London Stock Exchange, Euronext Amsterdam, dan New York Stock Exchange. Struktur Organisasi Shell memiliki Dewan Direksi Kesatuan dan CEO di tingkat grup. Bisnisnya dipisahkan menjadi tiga divisi. Hulu, ada Hulu Amerika dan Hulu Internasional, Hilir, dan Proyek dan Teknologi. Sedangkan bisnis yang tidak beroperasi berada di bawah divisi perusahaan. Divisi operasi dan non-operasi ini masing-masing dipimpin oleh seorang direktur eksekutif. Divisi Hulu Internasional dan Hilir dibagi lebih jauh ke berbagai negara tempat bisnis beroperasi dan masing-masing negara memiliki country chairman. Dan setiap anak perusahaan Shell juga memiliki tim manajemen sendiri. Shell dan Etika Shell mengaku memiliki seperangkat nilai inti, yaitu integritas, kejujuran, dan rasa hormat terhadap orang-orang. Untuk menunjukkan komitmennya, terhadap nilai-nilai ini, Shell menetapkan tiga perangkat padaman karyawan, yaitu prinsip umum bisnis Shell, kode etik pengadaan, dan kode etik etika. Korupsi di industri minyak Berbeda sekali dengan Shell yang mengaku memiliki komitmen kuat terhadap etika dan integritas bisnis, industri minyak sering dikaitkan dengan korupsi. Indeks persepsi korupsi transparansi internasional atau CPI menunjukkan bahwa banyak daerah kaya minyak yang tinggi korupsi. Namun, korupsi di negara-negara kaya minyak ini bukanlah satu-satunya penyumbang bagi dugaan korupsi yang meluas di industri minyak. Banyak perusahaan minyak dan gas, baik besar maupun kecil, sering tidak memasukkan informasi keuangan khusus negara dalam laporan keuangan mereka, sehingga memungkinkan pembayaran rahasi yang dilakukan kepada para pemimpin yang korup tidak terdeteksi. Dan salah satu negara tempat Shell beroperasi adalah Nigeria. Nigeria yang terletak di benua Afrika yang kaya sumber daya menyumbang 2,9% dari cadangan minyak dan gas dunia. Negara ini, seperti banyak negara kaya minyak lainnya, tidak asing dengan korupsi. Karena sejak rilis CPI pada tahun 1998, Nigeria secara konsisten mendapat skor jauh di bawah rata-rata. 1998, penghargaan OPL 245 untuk Malabu. Pada April 1998, dan ETT yang ditunjuk sebagai menteri perminyakan oleh pemerintahan ABAKA, memberikan penghargaan OPL 245 untuk Malabu Oil & Gas. Malabu Oil & Gas adalah perusahaan yang terdaftar pada tanggal 24 April 1998, di mana perusahaan ini terdaftar hanya 5 hari sebelum penghargaan diberikan. Dan perusahaan ini tidak memiliki karyawan, aset, dan memiliki 3 pemegang saham yang salah satunya adalah Kweku Amafaga, di mana Kweku Amafaga menjabat sebagai direktur di perusahaan ini. Dan pada saat itu, harga untuk mempunyai lisensi blok minyak untuk menjalankan bisnis Oil & Gas adalah sebesar 20 juta USD. Tetapi, Malabu Oil & Gas hanya membayar sebesar 2 juta USD. Kemudian, 3 bulan kemudian, ABAKA meninggal dan mengakhiri 16 tahun pemerintahan militer, dan pemerintahan baru mengambil alih kekuasaan pada tahun 1999 di bawah administrasi Olu Segun Obasanjo. 2001, Perjanjian Farm-In antara Malabu dan Shell Meskipun Malabu telah mendapatkan hak atas OPL-245, Malabu memiliki masalah dalam mengekstrak minyak di dalamnya. OPL-245 adalah blok ultra-dipoter yang dihuni banyak minyak yang tenggelam, dan hanya perusahaan minyak global terkemuka seperti BP, Saffron, dan Shell yang memiliki teknologi pengeburan dipoter khusus untuk mengakses sumur minyak tersebut. Malabu di sisi lain adalah perusahaan holding tanpa kemampuan pengeburan laut dalam. Selain itu, Malabu tidak mau menanggung semua resiko pembangunan yang terlibat Dengan demikian, pada bulan Maret 2000, seorang perwakilan dari Malabu mendekati Shell Nigeria Ultra Deep Limited atau SNUD di mana SNUD adalah anak perusahaan dari Shell Group dengan mengajukan proposal perjanjian Farm-In di mana pemiliknya memberikan hak kerja kepada pihak lain, Farmi, sebagai imbalan atas bagian dari pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Dalam hal ini, Malabu mengusulkan untuk memberi Shell saham ekuitas 40% di OPL 245 Dan pada saat itu, tidak ada keberatan dari FGN atau Pemerintah Federal Nigeria untuk Shell mendapatkan saham di OPL 245 Oleh karena itu, setelah negosiasi panjang atau perjanjian OPL 245 antara Malabu dan Shell akhirnya diberlakukan pada awal 2001 Pada 2 Juli 2001, FGN baru dibawa Presiden Obasanjo tiba-tiba mengalihkan kepemilikan blok ke Nigerian National Petroleum Corporation atau NPC Shell dan Exxon Mobil diberitahu bahwa mereka akan secara resmi diundang untuk mengajukan penawaran peran kontraktor dalam perjanjian pembagian produksi dengan NNPC Meskipun Malabu membalas dengan mengancam akan memulai proses hukum terhadap FGN untuk menegaskan kepentingan kepemilikannya di OPL 245 FGN melanjutkan proses permintaan penawaran dan pada 23 Mei 2002, Shell menang dengan tawaran 210 juta USD 2006, pengembalian Malabu sebagai pemilik Pada tahun 2006, FGN mengambil langkah U-turn untuk mengembalikan Malabu sebagai pemilik OPL 245 Pembalikan oleh FGN ini mengejutkan Shell, karena Shell tidak mau melepaskan hak mereka untuk beroperasi di OPL 245 dan dengan demikian melembagakan tindakan hukum terhadap FGN Shell juga mencoba untuk berurusan langsung dengan perwakilan Malabu yaitu dan ETT Dan perundingan ini melibatkan Eni Eni merupakan perusahaan rasa-rasa minyak Italia yang secara terpisah mencoba untuk menengahi kesepakatan langsung dengan ETT mengenai OPL 245 Patut dicatat juga bahwa selama negosiasi Shell dengan NTT ETT dihukum karena pencucian uang di pengadilan Perancis pada 2007 Dan pada tahun 2009, banding pengadilannya ditolak Diungkapkan di pengadilan bahwa para pejabat Shell ada yang makan siang dan meminum champagne dengan ETT bahkan setelah hukuman pencucian uang 2011, Shell and Partnership bersama Eni Karena kegagalan negosiasi langsung dan ETT dengan Shell dan Eni Malabu memperkerjakan Ednan Agahev untuk bertindak sebagai perantara Agahev pada gilirannya men-subkontrakan M.E.K.O.B. yaitu seorang Nigeria dari Energy Venture Partners 34 Setelah serangkaian diskusi yang dipasilitasi oleh OBI dan Jaksa Abung Nigeria, Mohamed Bello Aduke Shell dan Eni akhirnya sepakat pada 29 April 2011 untuk bersama-sama berbagi kepemilikan OPL 245 Selain itu, diputuskan bahwa Shell dan Eni akan membayar 1,3 miliar USD kepada FGN Yang pada gilirannya akan mengurangi bonus tanda tangan yang belum dibayar Malabu sebesar 210 juta USD Sebelum mengirimkan sisanya sekitar 1,1 miliar USD ke Malabu 2011, masalah hukum Malabu Meskipun mencapai penyelesaian damai dengan Shell dan Eni sehubungan dengan OPL 245 Malabu sekali lagi menjadi sorotan hukum menjelang akhir 2011 ketika dituntut oleh perantara OBI dan Agahev Persidangan mengungkapkan banyak masalah Yaitu terutama terungkapnya bahwa Kwekuama Faga sebenarnya hanya alias dan ETT Ia juga merupakan penandatangan tunggal pada rekening banknya Semua bukti ini menunjukkan bahwa dan ETT adalah pemilik perusahaan yang benar-benar menguntungkannya Meskipun dia menyatakan bahwa dia hanya konsultan bagi perusahaan Lalu dokumen dari laporan IFCC, Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria Sebanyak 1,3 miliar USD yang ditransaksikan dalam kesepakatan 800 juta USD dibayarkan dalam dua bagian ke rekening Malabu Yang kemudian ditransfer ke lima perusahaan anonim Nigeria yang diduga memiliki dan dikendalikan oleh kroni pejabat FGN saat ini 2012, Masalah Hukum Shell Penemuan di FCC bahwa uang dialihkan ke Malabu membuat unit hasil korupsi polisi metropolitan Inggris Mempertanyakan apakah Shell bersalah atas pencijian uang Dan ini berpotensi membuat Shell bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Suap AS Namun, Shell bersikeras bahwa mereka membeli OPL 245 secara sah dari FGN Namun demikian, banyak kritikus berpendapat bahwa itu adalah transaksi dua bagian Dan skema yang disengaja oleh Shell untuk menempatkan FGN sebagai lapisan pelindung antara perusahaan dan Malabu Saat ini kita akan membahas terkait teori yang berhubungan dengan kasus Shell di Nigeria Pertama, terkait prinsip dasar GCG Terdapat lima prinsip dasar GCG Pertama, yaitu transparansi Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan Dan keterbukaan dalam mengembangkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan Kedua, prinsip kemandirian Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun Dan yang ketiga, ada akuntabilitas Yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggung jawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif Dan yang keempat, ada prinsip pertanggung jawaban Yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat Selanjutnya, yang terakhir yaitu prinsip kewajaran Yaitu terkait keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku Oke, selanjutnya kita akan membahas prinsip GCG menurut OECD Prinsip OECD ini terbagi atas 6 prinsip Yang pertama, prinsip pertama menjamin kerangka dasar corporate governance yang efektif Secara umum, prinsip satu ini menyatakan bahwa Corporate governance harus dapat mendorong terciptanya pasar yang transparan dan efisien Sejalan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku Dan dapat dengan jelas memisahkan fungsi tamu jawab otoritas-otoritas yang memiliki pengaturan, pengawasan, dan penagakan hukum Prinsip kedua, hak-hak pemegang saham dan peran kunci pemilikan saham Prinsip ini menyatakan bahwa kerangka tata kelola harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham Hal ini terutama mengingat pemegang saham suatu perusahaan publik memiliki hak-hak khusus Seperti saham tersebut dapat dibeli, dijual, ataupun ditransfer tanpa halangan Prinsip ketiga, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham Prinsip ini menekankan perlunya kesetaraan perlakuan kepada seluruh pemegang saham Termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan investor di pasar modal Selanjutnya, prinsip keempat, yaitu peranan pemangku kepentingan dalam corporate governance Secara umum, prinsip ini menyatakan bahwa kerangka corporate governance mengakui hak pemangku kepentingan yang dicakup dalam perundang-undangan atau perjanjian dan mendukung kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan pertumbuhan yang berkesindambungan dari kondisi keuangan perusahaan yang dapat diandalkan Prinsip kelima, yaitu keterbukaan dan transparansi Pada prinsip ini ditegaskan bahwa kerangka kerja corporate governance harus memastikan bahwa keterbukaan informasi yang tepat, waktu, dan akurat dilakukan atas semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan termasuk di dalamnya keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan Dan prinsip yang keenam, yaitu tanggung jawab dewan Prinsip ini berkaitan dengan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi perusahaan Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus memastikan adanya pengarahan strategis dan monitoring yang efektif terhadap direksi oleh dewan komisaris serta akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham Selanjutnya, teori fraud Dalam teori ini, terdapat tiga faktor yang menyebabkan seseorang akan melakukan fraud Teori ini dikenal dengan fraud triangle yang dikenalkan oleh Dr. Donald J.C. pada tahun 1951 Pertama, yaitu insentif atau tekanan Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan Kedua, adanya kesempatan Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan Dan ketiga, sikap atau rasionalisasi Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur Selanjutnya, yaitu pembahasan terkait analisis kasus sel di negeri Dihubungkan dengan teori yang sudah dibahas sebelumnya Yaitu, teori yang pertama kita menggunakan prinsip dasar GCG, transparansi Pelanggaran yang dilakukan yaitu sel tidak mengungkapkan informasi terkait presentase kepemilikan anak perusahaan Pelanggaran yang terjadi yaitu adanya perjanjian terselubung antara sel dengan FGN sebagai pemulus untuk menguasai blok minyak Pelanggaran prinsip ini karena pengaruh kepentingan sel untuk menguasai OPL-245 Selanjutnya, adanya kepentingan dari FGN untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan OPL-245 Teori yang ketiga yaitu prinsip dasar GCG terkait Responsibility Pelanggaran yang dilakukan yaitu sel tidak mengakui kesalahannya menyumbang pemerintah negeria sebesar 466 juta USD Dan prinsip kelima OECD yaitu keterbukaan dan transparansi Pelanggaran yang dilakukan sel tidak mengungkapkan informasi terkait presentase kepemilikan anak perusahaan Selanjutnya, sel menyembunyikan hubungan kerjasama yang dilakukan dengan pemilik malamu yaitu ETT Dan selanjutnya, FGN menyembunyikan transaksi pencucian uang yang dilakukan sebesar 1,1 miliar USD Terkait teori fraude, yaitu fraude triangle adanya kesempatan Adanya kesempatan untuk memanfaatkan pemerintah negeria yang lemah di mana korupsi tidak dapat terdeteksi Kedua, pemerintah negeria memanfaatkan keinginan sel untuk menguasai OPL-245 untuk melakukan tindakan pencucian uang Dan teori yang terakhir, yaitu fraude triangle, yaitu rasionalisasi Pelanggaran yang dilakukan yaitu pada FGN, tindakan korupsi merupakan hal yang wajar terjadi dalam usaha minyak Dan yang kedua, pemerintah negeria yang menerima uang muka dari Malabo Terdapat 4 soal yang harus dijawab dalam kasus ini, yaitu pertama, mengingat fakta-fakta dari kasus ini dan penyelidikan selanjutnya yang dilakukan Bentuklah pendapat apakah sel perlu ditanggung jawab untuk didakwa berdasarkan undang-undang swab di Inggris dan jelaskan alasan untuk kesimpulan Anda Kedua, dengan asumsi tuduhan korupsi terhadap sel ditegahkan, bagaimana tindakan sel? A. Berangkat dari prinsip-prinsip bisnis dan nilai-nilai etika Bagaimana ini mencerminkan keefektifan kode internal ini? B. Bandingkan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan OECD Tiga, apa yang bisa sel lakukan dalam situasi ini terkait OPL 245 Mempertimbangkan fakta bahwa sel adalah perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak negara Dan memberikan pengaruh yang signifikan pada pemerintah dan perusahaan lain dalam industri minyak dan gas Keempat, bisakah tata kelola perusahaan yang tidak efektif menjadi penyebab masalah dalam kasus ini? Apa masalah tata kelola perusahaan yang umum yang dihadapi perusahaan multinasional global seperti Shell? Solusi apa yang dapat Anda tawarkan untuk mengurangi masalah ini? Jawaban nomor satu, yaitu Shell bertanggung jawab karena menutupi adanya transaksi safe sex dengan pemerintah Nigeria Dalam hal ini FGN, dan memperlakukan FGN sebagai kondom atau lapisan pelindung Shell juga bertanggung jawab atas izin eksplorasi yang didapatkan dengan cara ilegal melalui pemerintah FGN Kedua, A. Sesuai prinsip yang dimiliki oleh Shell yaitu prinsip umum bisnis Shell, kode etik pengadaan, kode etik etika, praktek yang dijalankan Shell belum efektif Karena belum ada pengawasan yang memastikan prinsip yang dimiliki sudah dijalankan oleh seluruh jajaran pada Shell B. Berdasarkan prinsip kelima yaitu keterbukaan dan transparansi, diketahui bahwa Shell merupakan protagonis utama dalam upaya untuk memperlema undang-undang transparansi Di mana Shell juga tidak mengungkapkan informasi terkait presentase kepemilikan anak perusahaan dan informasi keuangan anak perusahaannya Terkait dengan transaksi yang dilakukan di Nigeria, Shell menyembunyikan hubungan kerjasama dengan ETT Jawaban nomor tiga, yang bisa dilakukan Shell yaitu Pertama, sebagai perusahaan multinasional, Shell seharusnya mempelajari budaya dan atur pada negara-negara tujuan investasinya Dalam hal ini, Nigeria Kedua, menghindari transaksi berisiko yang dapat mempengaruhi etika dan integritas perusahaan Ketiga, melakukan transaksi dan aktivitas secara legal dan terbuka Keempat, mendapatkan izin eksplorasi secara legal Kelima, tidak melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terindikasi melakukan korupsi Selanjutnya, menjunjung tinggi serta menjalankan nilai inti perusahaan Yaitu integritas, kejujuran, dan rasa hormat terhadap orang-orang Serta menunjukkan komitmen atas prinsip umum bisnis Shell, kode etik pengadaan, dan kode etik etika Dan yang terakhir, yaitu mematuhi peraturan yang berlaku di daerah Uni Eropa Untuk menghindari tuntutan hukum di kemudian hari Jawaban nomor empat, ya Salah satu penyebab terjadinya kasus tersebut pada pihak Shell Karena Shell tidak menjalankan prinsip transparansi Malah berniat untuk memperlemah undang-undang transparansi Hal tersebut dikarenakan fungsi pengawasan dari dalam perusahaan tidak berjalan efektif Untuk memastikan jalannya kode etik di dalam internal Shell Solusi, diharapkan Shell menjalankan prinsip-prinsip GCG dengan baik Terutama prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan Serta berkomitmen untuk melaksanakan tiga core value pada perusahaannya Yaitu integritas, kejujuran, dan menghormati orang lain Akibat yang ditimbulkan, yaitu terdapat tiga akibat Pertama, Shell menghadapi gugatan hukum di Belanda terkait aktivitasnya di Nigeria Kedua, Shell menghadapi gugatan korupsi di pengadilan Italia bersama mitranya Annie Dan ketiga, reputasi Shell rusak di perekonomian Uni Eropa dan Amerika Baiklah, kita datang pada kesimpulan Terdapat dua kesimpulan yang dapat kita tarik Yaitu dalam kasus ini, Shell melanggar prinsip dasar GCG yang dikeluarkan oleh KNKG Dan prinsip GCG OECD karena melakukan transaksi safe sex untuk mendapatkan OPL245 Serta menggunakan FGN sebagai kondom untuk melindungi aktivitas bisnisnya di Nigeria Kedua, tidak adanya fungsi pengawasan dan transparansi pada pemerintahan Nigeria Serta kurangnya nilai integritas pada pemerintahan Nigeria Sekian dan terima kasih